Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi Dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi, oke? Oke, karena Boruto bagian 2 akan dimulai bulan depan Saya memang bertanya kepada kalian Apa prediksi teori terbesar anda untuk Boruto? Sejak Boruto bagian pertama secara resmi berakhir Dan dengan bagian kedua di Cakrawala fandom sangat bersemangat Untuk melihat apa yang akan terjadi setelah manga ini kembali Alih-alih, saya berbicara tentang beberapa prediksi untuk Boruto bagian kedua Saya ingin mendengar pendapat kalian Karena sejujurnya, saya telah berbicara tentang begitu banyak teori dan prediksi untuk Boruto Saya siap untuk mendapatkan beberapa konten baru dan membicarakannya Jadi, saya ingin mendengar tentang teori anda dan reaksi terhadapnya Namun, apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana Amado? Kita sekarang tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Amado untuk saat ini Yang jelas, dia sekarang ingin menghidupkan kembali anaknya, yaitu Akibi Dimana, sepertinya dia telah menanamkan sebagian DNA itu ke dalam tubuh Kawaki Dan sekarang dia telah menunggu Kawaki untuk menerapkan karma ke saibok lain agar putrinya kembali Dan itulah satu hal yang membuat saya penasaran karena banyak orang di dalam fandom Mengatakan bahwa Amado adalah penjahat yang besar Tetapi sebenarnya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu Dan kurang lebih semua yang telah dilakukan Amado benar-benar mengundungkan desa Konoha Sedangkan, sebenarnya tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi buronan atau menjadi penjahat dalam cerita Boruto Namun, dengan dia melakukan semua hal ini, itu bisa diatur baginya untuk menjadi penjahat besar yang jahat Ada banyak hal dalam cerita yang Amado tidak diantisipasi Misalnya, Isshiki yang hampir meletakkan karma lagi di tubuh Kawaki dan Boruto terbunuh Ada banyak hal yang tidak direncanakan atau diantisipasi oleh Amado Yang telah keluar dari kendalinya Ini adalah teori besar yang dikatakan banyak penggemar di fandom Jujur saja, saya hanya merasa dia adalah pria normal Namun, kita terlalu banyak menjurikai dia Tetapi, masih bisa terjadi mengingat saat ini ancaman terbesar adalah Kode dan Kawaki Dan sekarang Boruto menjadi penjahat dari ceritanya sendiri Menurut saya, akan ada pertemuan 5 Kage Untuk mencari tahu bagaimana menghadapi Boruto dan Sasuke Saya pikir Kakashi akan bertindak sebagai Hokage lagi Kakashi pasti akan turun tangan Saya tidak berpikir mereka akan menunjuk Hokage baru Saya akan sangat terkejut jika mereka mendapatkan seseorang yang baru seperti Konohamaru atau Sakura Tetapi, mereka mungkin akan membawa kembali Kakashi atau Tsunade Yang pernah kita lihat memegang tugas mereka sebagai Hokage Dan kita telah melihat berkali-kali sebelumnya di Naruto Dan ini mungkin mengisyaratkan Kakashi akan memainkan peran besar dalam cerita masa depan yang belum terjadi Dan saya ingin sekali melihat Boruto dan Sasuke menghadapi 5 Kage Boruto dijebak untuk membunuh Hokage Dan 5 Kage harus memiliki pertemuan puncak Untuk membahas tentang apa yang akan mereka lakukan dengan Boruto dan Sasuke Dan karena Sasuke meninggalkan desa Konoha Dia sekali lagi dicap sebagai buronan Karena dia juga membantu Boruto kabur Namun oleh karena itu sebagai penonton Sejujurnya, 5 Kage mungkin akan mengirim ninja lain Untuk melacak dan mencoba membunuh Boruto dan Sasuke Karena Aida sudah berjanji kepada Boruto Bahwa dia akan merahasiakan lokasi Boruto Memang menyeratkan Dimana Manga dikenal karena melewatkan beberapa detail untuk memajukan cerita ini Namun ini mungkin akan segera terjadi Dan seperti video saya sebelum-sebelumnya Kemungkinan Koji kembali untuk membantu Sasuke Jika dia belum mati saat itu Dan Boruto akan melawan Kawaki di desa Konoha Kasin Koji adalah salah satu karakter favorit saya di Boruto Jadi saya sangat berharap Dia akan kembali ke dalam cerita Boruto Timeskip Meskipun dia melakukan teleportasi Ketika kalah bertarung dengan Isshiki Atsutsuki Namun faktanya adalah Bahwa dia tidak terbunuh Saya sangat berharap Kita bisa melihat Kasin Koji segera Dan dia pasti akan memandu Sasuke dan Boruto Di dalam krisis diburu oleh kelima desa besar Jika pertemuan 5KG dilaksanakan Dan membuat keputusan memburu Boruto Seperti memandu Sasuke dan Boruto melawan Kawaki atau Kode Saya bahkan tidak berpikir itu adalah teori atau prediksi Yang akan terjadi dengan Kode Yang ingin memunuh Boruto Karena dia dipengaruhi oleh kekuatan Aida Dan Kawaki ingin memunuh Boruto Untuk rencana pemustahan semua klan Atsutsuki Saya pikir Kode dan Kawaki berpotensi bekerja sama Karena saat ini tujuan mereka adalah memunuh Boruto Dan mereka mungkin akan beraliansi untuk sementara waktu Agar bisa mencapai tujuannya Yakni memunuh Boruto Dan di saat itulah Mungkin Boruto akan memangkitkan mata jogannya Untuk melawan Kawaki dan Kode Pada intinya Boruto bagian kedua ini akan sangat menantang Karena Boruto benar-benar diburu oleh semua Shinobi Dan satu-satunya orang yang ada di sampingnya Hanyalah Sasuke untuk saat ini Saya merasa sangat antusias Untuk melihat Boruto bagian kedua Atau Boruto Timeskip ini teman-teman Oh iya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Dan Tes tes 1, 2, 3 dicoba Oke teman-teman Jadi itulah teman-teman beberapa ya Prediksi atau teori ya Yang mungkin akan terjadi di Boruto bagian kedua Karena nanti itu akan terjadi ya Maksudnya itu akan rilis Bagian kedua itu Dua atau satu bulan lagi lah ya Bulan depan lah ya Luar biasa sekali Saya juga menanti sekali teman-teman Karena saya juga penasaran Karena Boruto itu di Itu loh apa namanya Dia diburu bro Dia cuma sama Sasuke doang ya Kecuali kalau misal Kasin Koji benar-benar masih hidup ya Menurutku sih Kasin Koji Masih hidup ya Menurutku ya Tapi ini benar-benar gila banget Menurutku Karena apa ya Kalau misal Kasin Koji nih Masih hidup ya Dan saya Anggap saja Masih hidup Pasti dia akan bertemu Boruto sih Menurutku Pasti dia berpikir Apa yang terjadi di dunia ini Lalu Boruto menceritakan semua ya Kepada Sasuke Dan serta kepada Kasin Koji Nanti pada akhirnya Dia akan membantu Boruto Karena yang dia pikirkan mungkin Wah Ishiki seperti Maksudnya tuh Kawaki seperti Ishiki ya Jigen Ternyata dia Melakukan ini tuh Ini tuh banyak sekali Dan akhirnya Memandu Boruto sih Menurutku Tapi untuk pertarungan Melawan Kawaki Boruto harus Turun tangan sendiri Gitu lah Indinya Sehat luar biasa Kawan-kawan Gila banget Apa yang nanti Uh kentir Gila-gila Serius Saya pun ingin Benar-benar Apa ya Melihatnya ya Dalam waktu dekat Cuman nanti Sebelum Boruto Tampil lagi ya Anime nya itu ada Empat episode Naruto Kalau gak salah ya Dan nanti ada Minato juga The best Episode Dan lain Sebagainya lah Dan baru Boruto Tapi kalau Captor nya itu Bulan depan Kalau gak salah ya Oke Mungkin itu aja Dari saya Goodbye Baidah Terima kasih.